Hai guys, welcome back to my channel, thank you, semuanya sudah menonton video kali ini Siapa yang telah menonton video tentang pakaian tradisi orang Cina minggu lalu? Thank you for watching guys, you guys are awesome as always Dalam video kali ini kita akan bercakap tentang tema percintaan Yes guys, it's Valentine's Day month Bulan 2 kan, pasal cinta-cinta kan Mari kita dengar intro dulu Oke, di dalam percintaan sentiasa ada dugaan Namun berbeza pula cara setiap pasangan itu melalui ataupun melepasi dugaan-dugaan tersebut Biasanya tentang cinta-cinta ini ada beberapa legenda percintaan kisah nyata yang pernah terjadi di dalam dunia, di seluruh dunia ini Yang sentiasa kita dengar dari dulu lagi Yaitu, antaranya cerita tentang Mumtaz dan Shah Jahan dan juga Romeo and Juliet Cerita kenapa Valentine Day itu nama Valentine, kau boleh cari di Youtube, di Google, banyak lagi Sebab dia punya cerita telah bawa panjang Tapi kali ini saya mau bercerita saja, bercerita secara santai dengan kamu tentang Satu kisah percintaan yang jarang sekali didengar Tapi bagi saya kisah percintaan ini sangat luar biasa First, di dalam cerita ini Kita akan mendengar tentang dua nama yaitu Helois dan Abelard Abelard ialah seorang guru Guru falsafah dan juga teologi Manakala, Helois pula merupakan seorang gadis yang sangat-sangat mahir dalam berbicara tiga bahasa Yaitu Ibrani, Sepanyol dan juga bahasa Greek Kisah Helois dan juga Abelard bermula pada abad ke-12 di Perancis Abelard merupakan guru kepada Helois Helois pula merupakan seorang gadis yang tinggal di rumah pacik dia Pacik dia bernama Fulbert Keluarga Fulbert ini merupakan keluarga orang atasan Dan si Abelard ini, seorang guru ini, ialah guru yang tinggal bersama muridnya Maknanya si Abelard dengan si Eloise ini tinggal satu rumah dengan uncle si Eloise yaitu Fulbert Semasa mereka sedang menjadi cekgu dan murid mereka tinggal bersama dan oleh karena kerapnya pertemuan, perbicaraan dan juga banyak perkongsian sesama dua insan ini Akhirnya membuahkan titik-titik percintaan Daripada pemahaman saya tentang puisi-puisi Serta research yang saya buat Kisah cinta antara Abelard dengan Eloise ini tidak memfokuskan kepada nafsu atau keinginan berahi semata-mata tidak Tapi mereka lebih kepada saling mengagumi Kemudian lebih kepada selesanya mereka berbicara Mereka seperti teman saling mengisi kekosongan hati masing-masing Dan akhirnya mungkin itu menjadi foundation kepada hubungan mereka yang melibatkan perasaan secara lebih dalam Lebih daripada cinta-cinta biasa Akibat daripada hubungan terlarang ini Terlarang saya cakap kenapa terlarang Sebab si Eloise pada masa dia menjadi murid kepada Abelard Dia berusia di bawah 18 tahun Dalam 15 ke 17 tahun Manakala cekgu ini pula berusia 37 tahun atau 38 tahun Maknanya jarak umur mereka ialah 20 tahun Amazing Seorang guru yang mempunyai ilmu yang tinggi Serta seorang anak murid gadis yang mempunyai kepintaran yang sangat luar biasa Cerita dia apabila mereka sudah menjalin hubungan cinta Akhirnya hubungan itu menjadi hubungan intimasi Dan membuatkan si Eloise ini hamil Bila dia hamil benda ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya untuk dia Abelard akhirnya mengambil keputusan untuk melarikan Eloise ke Brittany Di rumah keluarga Abelard Dan disitulah akhirnya Eloise telah selamat bersalin anak lelaki mereka yang diberi nama Astrolab Pelik juga lah nama dia tapi ya Dulu-dulu mereka bagi nama mesti ada kaitan dengan sesuatu yang sains atau mystic and so on Selesai dia bersalin bayi itu dijaga oleh Dennis Dennis merupakan kakak sulung daripada Abelard Dan selepas itu Abelard mengambil keputusan untuk menghantar Eloise pergi bersekolah di sekolah agama untuk menjadi sister Dia sejenis sekolah konven untuk katolik Dan khas untuk para wanita-wanita atau rahim Dalam perkataan lain rahim mereka mengabdikan hidup mereka untuk agama dan juga untuk kepercayaan agama mereka Sebelum si Abelard mengambil keputusan untuk menghantar Eloise bersekolah di sekolah sister itu Abelard telah menikahi si Eloise secara senyap-senyap Setelah dia selesai menghantar Eloise ke sekolah konven Dia pun meneruskan hidup dia Namun tidak lama kemudian Uncle si Eloise Masih kamu ingat kakak cik dia Si Fulbert tadi Fulbert rupanya selama ini mencari mereka dengan membawa pasukan lelakinya Beberapa orang lelaki untuk mencari si Abelard Abelard akhirnya ditemui oleh Fulbert dan orang-orangnya Mereka mengambil tindakan yang sangat sadis menurut saya secara kemanusiaan Mereka mengembiri si Abelard tadi Kalau Allah tidak faham maksud mengembiri Mengembiri ialah mematikan kejantanan si lelaki Selepas melakukan itu kepada Abelard Mereka meninggalkan Abelard Dan Abelard pun menjadi seorang lelaki yang sangat sedih dengan keadaan dia Sebab dia sudah merasa bukan seperti lelaki Kelelakian dia hilang Dia rasa Namun dia tidak berputus asa dengan hidup dia Dia fokus untuk mengisi hidup dia ke arah lebih ke agamaan Abelard turut menghantar surat kepada Eloise Dan memberikan Eloise nasihat agar terus fokus kepada agama Terus mendekatkan diri dengan Tuhan Dan mereka tidak lagi bertemu seumur hidup mereka Sehinggalah pada ketika Abelard sudah meninggal Dan Eloise menuntut mayat Abelard dan memakamkan mayat Abelard di Paraclet 8 tahun kemudian Eloise juga meninggal dan dimakamkan bersebelahan dengan makam Abelard tadi Nah begitulah cerita tentang Abelard dan juga Eloise Mungkin kamu belum pernah dengar Ada juga yang sudah pernah dengar Saya rasa cerita ini sangat menarik Sebab diorang punya cinta ini bukan sekadar cinta nafsu semata-mata Mereka juga sangat kuat dalam pegangan agama mereka Mereka juga Oh, not to mention Mereka saling mengasihi sesama mereka Saling mencintai Sehingga pada hari kematian mereka Kedua-duanya tidak pernah menunjukkan cinta terhadap orang lain Selain daripada mereka hanya saling mengingati Saling mendoakan Saling menulis puisi tentang cinta mereka berdua Dan demikianlah berakhir kisah Eloise dan juga Abelard Sedihkan Oke itu saja kita punya cerita Valentine Day untuk kali ini Kalau saya dapat buat lagi Saya akan ceritakan dua lagi kisah cerita cinta yang menarik Di dalam video selepas ini Kalau kamu minat kamu komen di bawah Dan kalau kamu pernah mengalami satu kisah cinta yang rajis Kamu komen di bawah Saya teringin mau baca komen-komen kamu Apa-apapun Setiap cinta itu berharga Setiap cinta itu meninggalkan kesan di dalam hati kita Sama daya indah maupun sakit Tapi akhirnya ia tetap menjadi satu pengajaran dan kenangan dalam hidup kita Begitulah hidup kita tanpa cinta Dia adalah bunga-bunga Thank you guys for watching You guys are awesome Stay safe, stay healthy Dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang Share kalau kamu suka video ini Bye, take care Bye, take care Bye, take care Bye, take care